ya Halo semuanya kita ketemu lagi ya sesuai dengan yang ada di channel kita mau benerin USB ini ya USB ori dari Samsung ori bawaan dari Samsung yang type-c to type-c jadi kabelnya itu kok gak fokus nah kabelnya itu seperti ini kayak mau putus tapi dia nggak putus dan yang sebelah disini bagus ini bukan bukannya kita enggak mau beli ya ini ori kita juga beli yang ori ori yang ada di shopee katanya si ori harganya ini 100 berapa gitu fast chargingnya nyala dia mau fast charging sesuai ini tapi udah enggak mau ini lagi kita pakai sekitar kurang lebih 5 menit atau 10 menit ya itu itu udah enggak mau tes lagi ya kita coba lagi disini casnya itu kita pakai bawaan dari Samsung yang up to 25 buat kalau nggak salah sehingga saya pokoknya fast charging ini kalau pakai ini kita cepat banget tapi memang USB nya ini type-c to type-c ya Nah kita colokan kemudian kita ini nah udah nggak mau ngecas ini padahal masih baru loh masih kita pakai sekitar 10 menitan ya sehingga belum ngecas belas kalau pakai yang ini ini masih mau ngecas tapi kalau goyang sikit dia udah enggak nyambung casnya udah sebaik ya nah kita coba lakukan pengecasan goyang-goyang nah ini ngecas Nah ini kalau casnya nyala biru seperti itu itu tandanya fast chargingnya nyala ya tapi kalau berubah sedikit loh enggak ngecas kalau kita goyang sedikit nah ini ngecas nah ini fast chargingnya nyala kalau biru kalau tandanya biru ya nah biru seperti itu itu fast chargingnya nyala tapi kalau nggak biru kalau dia cuma putih seperti ini contohnya ini pakai cas yang ori dari Xiaomi tapi yang nggak 25W ya nah ini nyalanya cuma putih dia enggak fast charging Oke lah jadi disini kita mau coba kita buka dalamnya ini dalam dari konektornya ini tadi kemudian kita lakukan penyoderan ya ini kita buka dulu kita agak main kasar sih disini oke sedikit lebih juga buat temen-temen yang baru saja bergabung ya yang belum belum subscribe boleh dong ditambah subscribe-nya ya tambah ditekan tombol subscribe-nya dan dinyalakan lonceng notifikasinya tentunya supaya channel kita bisa berkembang Oke ini kita main agak kasar saja ya bukan agak lagi tapi ini udah kasar banget ya langsung kita ah buka dari sini ya ini dalamnya kemudian seperti ini ya kita coba buka kemudian kita langsung otw jumper Oh ikit kabel putih ada yang putus Hai sebentar iki isolasi anti panas hai 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 ujungnya dimana ini langsung potong S1 Hai Oke bisa dilihat ya jalur putih sama si birunya putus nah kelihatan nggak jalur putih ya biru disini putih disini harusnya Hai nih nah harusnya gini jadi ini kita foto dulu aja biar biar enggak lupa ya urutan warnanya ini kita foto dulu biar enggak lupa kemudian langsung kita jemper hai 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 oke oke sudah kita foto kemudian kita bersihkan ini hai 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 lihat kan ke teman-teman ya Nah yang penting koneksor koneksor konektor ini yang akan kita sambung nanti ya oke kita bersihkan dari muka bumi hai 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 oke ya ini sudah kita lakukan penyoderan ya kita sudah lakukan penyoderan mudah-mudahan ada hasilnya sekarang kita coba ya langsung nyala ya langsung nyala ada tanda petir kita goyang-goyangin ini juga enggak pengaruh kita coba cabut kemudian kita colokan lagi iya langsung nyala dan ini nyalanya biru ya untuk teman-teman yang penasaran nih nyalanya biru ini tandanya fast chargingnya nyala beda dengan yang menggunakan cas biasa atau yang belum sampai 25w atau belum fast charging jadi waibu wah buletannya itu cuma warna putih ya jadi ini sudah warna biru jadi kita tinggal rapikan saja sejenak sebentar saya ambil dulu peralatannya untuk merapikan itu selamat menikmati ya nggak tahu kenapa ini tadi tiba-tiba kameranya berhenti ya enggak ngerekam lagi pas waktu kita masukin ini yang hitam-hitam ini apa namanya soal sebakar atau apa yang namanya ini tapi nggak kerekam yang penting kita tahu hasil akhirnya dan prosesnya ya nah ini akan coba kita lagi kita coba tes lagi ya tetapi nggak panas-panas sedikit sih tuh yang bawah dicabut sebentar ini yang bawah kita coba kan ya langsung otomatis ngecas ya tentu saja untuk yang seperti ini yang ini kita taruh di casnya saja biar enggak enak jadi nanti posisinya kita balik ya yang ini kita colokin ke ininya ke casnya karena tepsi-to-tapsi seperti ini kita colokan ke cas kemudian kita ini colokan ke sini jadi biar enak selindung fasasinya nyala oke lah mungkin cukup sekian dulu ya video kali ini semoga videonya bermanfaat ya mohon maaf bila ada salah kata jangan lupa terus ikuti kita dengan cara di klik subscribe dan dinyatakan lonceng notifikasinya dan kita ketemu lagi di video berikutnya dan bye bye selamat menikmati